oke nah terus kemudian kita tulis nah ini dia tipenya adalah string nah terus selanjutnya kita cetak ya cetak gimana print panjang kemudian eh sorry error ya print p-nya gede ternyata nah ini dia langsung nyetak 100 print lebar ini juga dia pasti langsung nyetak isinya nah terus juga print nama isinya nah disini kita misalkan pengen tahu nih pengen nge print tipe datanya gitu ya nah disini kita coba cetak tipe datanya itu misalkan print tipenya print type panjang gini ya nah dia langsung munculin tuh tipe datanya jadi kalau si panjang itu tipe datanya adalah integer nah sedangkan kalau lebar coba ya si lebar itu kita coba cek tipe datanya nah ini print tipenya si lebar nah kalau kita cek nah si lebar itu ternyata tipenya float jadi otomatis ketika kita deklarasiin sebuah variable dengan apa namanya kontennya itu atau isinya itu punya tipe data tertentu dia otomatis menggunakan tipe data tersebut nah terus kemudian kalau kita cetak isinya ya dia akan mencetak sorry cetak tipe datanya untuk isinya itu nah dia akan mencetak tipe datanya tersebut type nama nah gitu ya kalau apa namanya nama itu string ini tadi str gitu nah terus kemudian kita coba apa namanya coba kita mencetak sebuah tipe data yang lebih panjang gitu jadi maksudnya contohnya misalkan kita masukkan ataupun cara pemberian variable secara multi multi tugas gitu jadi contohnya misalkan kita mau mendeklarasikan sebuah variable tapi gak berulang-ulang biar gak ribet misalkan kita mau deklarasiin variable x kemudian ada juga y sama z x ada y sama z nah ini kita mau deklarasiin kalau dia ini semuanya tipe datanya sama atau tipe datanya juga bisa beda-beda tapi kita mau masukinnya mau ngisinya itu gak perlu satu-satu gitu gak perlu pindah baris-pindah baris nah itu caranya kita bisa deklarasiin secara multi apa namanya multi multitasking gitu ya x sama dengan y sama dengan z sama dengan tiga nah disini kita mau membuat kalau si variable x, y, z ini dia tipe datanya sama yaitu integer nah terus juga isinya juga sama yaitu tiga atau lima gitu misalkan ya ya oh sebentar sebentar selamat menikmati Wow Terima kasih. 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 Bilangan kompleks itu yaitu bilangan yang memiliki bagian real dan imajiner. Integer, float, dan kompleks masing-masing di piton itu diwakili oleh kelas integer, float, sama kompleks. Ya, jadi kalau misalkan mau coba gitu misalkan tadi kan Misalkan ini kan tadi kan kita deklarasiin bilangannya itu kan kayak sederhana ya. A, terus B, C. Nah, ini tadi misalkan A-nya 10. Nah, ini kan bilangan integer. Kemudian B-nya itu bilangan tipe datanya float, 3,5. Nah, sedangkan si C-nya ini kita masukin tipe data yang kompleks tadi. Kompleks itu modelnya kayak gimana? Modelnya kompleks itu kayak misalkan 1 ditambah 2J gitu misalkan digabung-gabung gitu lah. Nah, itu bisa jadi sebuah tipe data juga. Tipe data kompleks. Nah, itu ya. Nah, tinggal kita cek aja nih satu-satu. Tipe datanya. Nah, print A, Oh, kita ini variasiin pakai tulisan. Tipe Datanya adalah Gini ya. Nanti muncul. 10 tipe datanya adalah integer. Nah, nanti kalau misalkan kita coba cek lagi yang C. C, ya ini tipe datanya adalah cek. Apa isinya? Nah, itu tipe datanya kompleks. Jadi, apa namanya, tipe data di dalam Python untuk bilangan itu ada tiga, yaitu tipe data integer, kemudian ada juga tipe data float. Nah, terus juga selanjutnya ada tipe data kompleks. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian selain tipe data kita coba sekarang operator. Yang kemarin sempat dijelasin sampai operator juga. Nah, yang pertama itu ada operator aritematika. Aritematika, ada juga operator perbandingan, penugasan, logika, bitwise, identitas, dan juga keanggotaan. Nah, operasi aritematika itu misalkan X plus Y. Nah, terus juga X min Y, ataupun penyumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Terus kemudian ada modulo, modulus gitu ya. Ada juga pembagian bilangan bulat, dan seterusnya. Sama yang kalau misalkan perbandingan juga gitu, ada lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ataupun kayak penugasan juga gitu, C sama dengan A plus B. Nah, itu sama dengan A plus B ke C, dan seterusnya. Nanti itu kita cobain. Tipe data-tipe datanya tersebut. Nah, contohnya misalkan kita mau bikin operator apa kira-kira penjumlahan ya, penjumlahan sederhana. Penjumlahan sederhana kemarin misalkan deklarasikan A sama dengan 10. Eh, sorry. Salah. A sama dengan 10. B sama dengan 20. C sama dengan A plus B print C hasilnya 30. Kalau kemarin gimana yang yang nanya itu langsung ya? Gimana? Ada yang masih ingat gak yang kemarin yang kemarin apa namanya nanya pasti kok bisa langsung apa gitu kemarin saya lupa. Ada yang ini gak? Ingat gak? Coba di komen deh. Eh, di komen. Di jawab gitu langsung. Yang lain ya. Saya mau tanya. Ya, silakan. Kan yang di print type yang lebar ya. Itu kan pakai float ya Pak. Tapi kok di saya tuple ya? Print type yang lebar. Maksudnya? Iya, ini yang atas itu loh. Oh, print lebar gitu. Yang lebar ya. 3.4 Bawanya yang print type lebar. 3.14 Saya coba di sini. Iya. Masuknya ke tapal ya? Iya. Ya, tapal itu juga sebenarnya tipe data juga. Cuman dia apa namanya bedanya itu dia ada berurutan. Jadi kayak semacam ada gabungannya kayak gitu. Mungkin karena pengetikannya jadi masuknya ke sana. model pengetikannya kayak gimana? Masih ya Pak? Iya. Sama kok. Sama ya? Ini coba kita bikin contoh tapal ya. Tapal itu dia tipe data juga. bentar. Bentar. Tepat. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Pak, di sini kan print tipe Y jawabannya Bapak kelas STR ya Pak, string. Tapi di aku jawabannya tipe STR juga, tapi string, tapi tipe bukan kelas itu enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Kamu tipe Python-nya versi berapa? 3.9 juga. Enggak, yang 277. Oh gitu, ya enggak apa-apa. Ya mungkin di situ bedanya. Tapi jenisnya sama. Nah, coba kamu itu gabungin deh sama cetakan dan memunculkan, tadi memunculkan isi dari variable. Pakai plus X juga sama apa enggak? Sama, saya sedang belajar. Nah, terus coba apa namanya, kita gabungin misalkan. Misalkan gini. Ya, misalkan variable satu sebuah kata ya. Tadi saya sedang, nah sedangkan yang variable yang kedua belajar. Nah, habis itu tambahin lagi satu variable, nampung dua nilai itu. Oke, Pak. Terima kasih. Ternyata yang apa namanya, Y-nya, Y-nya masih isinya buku ya. Oh iya, Y-nya masih buku. Karena saya enggak deklarasiin. Belajar itu punyanya X, tapi variable X itu sudah saya tumpuk dengan saya sedang. Jadi dia di situ munculnya saya sedang buku di variable Z. Nah, terus kemudian kalau operasi antara string sama integer itu enggak bisa digabung ya. Harus ada, apa namanya, harus ada pakai variable global. Misalkan X, X yang ini yang isinya angka gimana? A, A coba isinya kayaknya 10. Masih 10 yang A. Nah, itu masih 10. Terus coba misalkan A, saya mau tambahin yang mana? B deh. A tambah B. Print A tambah B gitu ya. Nah, kalau di atas A itu variable-nya 10, B 20. Kalau saya cetak harusnya isinya 30. Nah, ini kan sama-sama integer ya. Nah, terus coba kalau kita pakai global variable. Jadi global variable itu dia menggabungkan. Menggabungkan antara dua buah variable. Tapi di sini harus pakai function tambahan. Ntar aja deh pakai function tambahannya. Ntar aja di chapter tentang function. Baru kita cobain pakai function tambahan. Nah, di sini masih pakai itu aja dulu. Pak. Ya, silakan. Kalau di sini yang saya sedang belajarnya itu nyatu, masalah enggak, Pak? Nyatu gimana? Sedang belajarnya itu enggak ada spasi. Ya, itu karena pengetikan kamu aja kali. Oh. Enggak masalah, itu cuma cara ketiknya aja. Oke, Pak. Ya. Terus variable apa lagi ya? Variable. 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 Kayaknya itu aja kalau terkait tentang variable ya. Jadi variable itu adalah penampung nilai. Jadi semuanya nanti ditampung di variable dulu, terus kemudian variablenya dijalanin. Nah, sedangkan kalau tipe data, ya tipe data, tipe data dari, apa namanya, dari setiap data, gitu ya. Contohnya kayak tadi, coba di sini kita jabarin semua tipe data. Tadi kan string, integer, float, kompleks, udah tahu ya. Nah, terus kemudian yang list, tuple, sama range. Jadi kalau list itu dia modelnya kayak gini. Misalkan X sama dengan gini. X sama dengan saya. Nah, terus kemudian sedang di belajar. Nah, ini tipe datanya list. Coba kita print type X. Pak, kalau tipe data boolean kayak gimana, Pak? Tipe data boolean. Tipe data boolean itu nilai. Nilai antara true dan juga false. Contohnya kayak gini. X sama dengan true. Eh, sorry. Ini udah ada variabelnya dulu ya. Coba deklarasi ulang deh. Eh, A sama dengan true. Gak bisa juga, karena sudah dipakai. Sebentar. Jadi kalau dia, apa namanya, menandakan, jadi true itu, apa, boolean itu hanya ada antara true sama false. Kita coba. Set sama dengan false. Bisa, ini harusnya tipe data. Oh, gimana ya? Kalau menandakan nilai itu benar. Jadi, 5 lebih besar. Lebih, eh, Z sama dengan 5 lebih besar dari 3. Nah, terus ini kan kondisinya benar nih. Z itu lebih besar dari 3. Coba kita print type-nya si Z. Unmatch. Jadi isinya kalau boolean itu, apa namanya, true sama false gitu. Itu tipe data itu. Biasanya dipakai untuk perbandingan. Kalau kita print isinya Z, true. Nah, gitu kan. Nah, itu dia tipe datanya. Dari si, apa namanya, si boolean. Terus. Heksadesimal, Pak. Heksadesimal. Heksadesimal itu kan gabungan ya. Gabungan antara, apa namanya, antara bilangan desimal, antara angka dengan huruf. Daun huruf. Ya, nah itu dia masuknya ke kompleks. Kayak misalkan kayak F4, terus juga.